Sejarah dulu bunga ini disebut sebagai bunga kuburan karena sering dijumpai di pemakaman Saat ini bunga tersebut sudah banyak diminati oleh penggemar bunga sampai tanam di depan pekarangan rumah Bunga kamboja ini mempunyai pola warna yang beragam dan banyak jenis pola-pola menarik untuk jadi media hiasan rumah Salah satu warna yang sering dijumpai adalah kuning pucat, kuning tua, merah jambu, merah jingga, dan marun Dengan banyaknya warna pada bunga kamboja sehingga masyarakat mulai jatuh cinta untuk menjadi media tanam hias di depan rumah atau di kebun Kelopak bunga kamboja memiliki lima helai dengan garis setengah 5-8 cm dan pada setiap pangkai terdapat banyak kumtum bunga Ketinggian pohon kamboja bisa mencapai 7 meter lebih Daunnya hijau pekat dan daun tunggal besar ukuran 7-11 cm Di musim kemarau daun kamboja biasanya berjatuhan atau gugur Pohon ini golongan pohon bergetah, hati-hati terhadap getahnya kadang menimbulkan efek gatal atau iritasi Pohon kamboja cocok menggunakan tanah yang gembur, cukup sebulan sekali Anda memberikan pupuk pada pohon kamboja ini Berikan pupuk secukupnya bila komposisi pupuk banyak mengandung nitrogen yang tinggi Karena bisa menyebabkan bunga kamboja jarang berbunga Yang paling dianjurkan pupuk untuk digunakan sebaiknya pupuk kandang atau pupuk kompos Penyiraman pada pohon ini juga jangan terlalu banyak air Karena pohon ini sudah termasuk pohon bergetah Jadi kandungan air dalam batang sudah banyak Kalau mau memperbanyak pohon ini bisa juga melalui proses stick batang Dengan cara ambil batang pohon yang sehat dan tidak terlalu tua Terima kasih telah menonton